Hai teman-teman yang mau peternak lele untuk pemula ya kalau kita mau mulai memijahkan itu kita sebaiknya mensterilkan dulu ya kalau misal bekas bekas apa bekas pembesaran kita sterilkan dulu dengan cara serilkan kolam ya dengan cara kita keringkan dulu ya seperti ini kita sudah mengeringkan beberapa kolam cuman karena ini kemarin hujan jadi ada airnya lagi tapi paling tidak dua sekitar dua hari sudah kita keringkan dan kita taburi garam ya untuk memastikan bibit penyakit dari hasil ternak sebelumnya ya ternak lele sebelumnya itu sudah sudah hilang nah nanti setelah dikeringkan kita isi air dan kita kasih kotoran kambing bisa kotoran kambing ditebar ditebar aja panun sekitar berasnya kilo ayah sekolam setengah karung sekolam ditebar apa sepun karakarung ditebar aja untuk untuk informasi kita biasanya sekitar setengah karung ya kita ini kita tebar dulu kotoran kambing kita diamkan sekitar dua hari ya kita dua hari tujuannya agar eh nanti saat telur menetas itu pelangton pelangtonnya makanan untuk anakan telur yang baru menetas itu sudah tersedia ya jadi jangan air bersih bening aja itu enggak ada enggak ada pelangtonnya untuk makanan anakan nanti ya saat menetas nanti jadi kita keringkan dulu setelah kita keringkan sekitar dua hari taburi garam setelah itu kita pastikan bersih terus kita tebar ketoran kambing ya sekitar setengah karung nah nanti airnya agak menghijau itu udah siap untuk tempat pemijahan jadi bibit lele juga sehat nanti jangan air bening ini kita sedang mengeringkan semua menghabiskan semua nih bibit ini juga bibit terakhir terakhir nih kolam terakhir nih kita gabungkan ukuran yang ada sekitar ukuran lima enam tujuh dan lima enam tujuh per per kolam tadi kita hitung sekitar 3500 sampai 4000 ekor per kolam ukuran ini ya dua setengah dua setengah kali tiga meter ini kita habiskan dulu nih kita gabungkan di satu kolam ini berhubung kotoran kambingnya belum datang ya jadi mungkin cukup informasinya dulu aja ya nanti untuk video berikutnya mungkin teman-teman bisa subscribe juga ya jadi bisa mendapatkan info selanjutnya ya teman-teman ya kita sudah menggabungkan anakan yang sudah hasil sortir sisa tiga kolam dari hasil jual kemarin untuk ukuran lima enam tujuh di Bogor kita biasa jual 100-200 ribu itu fluktuatif tapi tidak jauh dari harga sekitar sekitar segitu ya Oh ya sorry 200 perak 100-200 perak per ekornya tuh paja nun ya ngade ngewe paja nun ya tengahnya jika lohan teman-teman ngece pang sesakan 10 ekor beda ukuran dah nah embernya oke cukup sekian dulu teman-teman informasinya semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang baru memincahkan lele ya eh semoga bermanfaat dan semoga sukses berkenang lele Terima kasih salam